Ketika ibu kota dengan asas kehususannya sebagai daerah administrasi karena sebagai ibu kota sudah hilang dari DKI Kemudian diganti asas kehususannya sebagai pusat perekonomian nasional Maka bagaimana cara menentukan pimpinan Jakarta harus ditanyakan kepada 10,6 juta rakyat Jakarta Hati-hati DPR di dalam asas formil berkali-kali DPR itu dipatahkan di MK gara-gara asas formil pembuatan undang-undang salah Jadi posisi yang penting gelora tentang pemilihan gubernur adalah seharusnya gubernur DKI tetap dipilih oleh rakyat Jakarta Dan wali kotanya juga dipilih oleh rakyat Jakarta Baik Bang Lusius Saya kira sih sebagai sebuah RU memang ini masih dalam tahap pembahasan di DPR ya Persetujuan untuk menjadi RU inisiatif DPR itu kan memang mengandaikan kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR Tapi kan dalam hal ini ada PKS yang menolak RU ini sebagai RU usul inisiatif DPR gitu ya Saya kira tadi sudah dibicarakan oleh Bung Mardani juga bahwa ini upaya PKS untuk memastikan sejak awal draft itu memang harus dibicarakan secara matang Dan ketidakmatangan itu mulai terlihat gitu ketika kemudian di DPRnya sudah paripurna 8 fraksi menyetujui lalu satu yang tidak yaitu PKS Tapi kemudian kita membaca setelah ada penolakan dari publik gitu ya Rame-rame tokoh dari 8 partai yang menyetujui RU ini di DPR justru mengikuti sikap PKS Tidak, fraksinya mengatakan tidak setuju dengan penunjukan rata-rata fraksi pasal 10 itu ditolak tapi sebagai RU diterima sebagai RU karena memang perintah undang-undang harus dijalan Tapi penunjukan rata-rata nolak kok Kan mestinya itu sudah sejak awal juga dibalek itu sudah dibicarakan saat pemisaran draft RU itu mestinya kesepakatan soal pasal-pasal yang masuk dalam RU Nanti kalau kita lihat makanya nanti belajar lagi ya kalau kita lihat kan undang-undang IKN itu inisiatifnya pemerintah kami PKS justru lebih setuju Biarkan undang-undang daerah khusus Jakarta itu inisiatif pemerintah karena memang biar satu lain sekarang diambil dikatakan dalam tanda kutip dioper ke DPR Di DPR pembahasannya pandangan kami di PKS ada banyak catatan, catatannya kebanyakan kalau disetujui semua bahaya sekali justru kita walaupun kita sadar mungkin sendirian Kita tetap menolak biar publik sadar ada sesuatu yang tidak benar sedang menjadi Menolak apa RU itu pembangkangan terhadap undang-undang, pemadani itu perintah undang-undang Oh didengarkan? Ada disempat untuk melaksanakan undang-undang Dari tadi bilang pembangkangan aja Ngerti apa tidak kalau ditolak DPR maka diserahkan kepada pemerintah Pemerintah mengajukan undang-undang inisiatif pemerintah Usul inisiatif yang gagal dibahas tidak boleh diajukan kembali Terima kasih telah menonton!